Sehari bisa dibuking dua kali, tarif seharini 1 miliar rupiah per hari, Aisyarani belak-belakang Kautman Paris. Terima kasih telah menonton! Sehari bisa dibuking dua kali dalam sehari, Aisyarani adik dari Syahrini bahkan belak-belakang pada Kautman Paris tentang pendapatan kakaknya tersebut. Dalam video berdurasi 8 menit 3 detik itu ditampilkan sosok Syahrini tengah berpose menentang di atas ranjang, sementara di sampingnya ada sosok Aisyarani yang mengenakan hijab. Harganya begitu fantastis, Aisyarani bongkar tarif pendapatan Syahrini tertulis dalam keterangan tersebut. Di bagian judul juga dijelaskan bahwa Syahrini adalah tipikal pekerja keras yang bisa melayani klien hingga dua kali sehari. Sanggup terima booking dua kali sehari, Aisyarani bongkar pendapatan Syahrini. Meskipun gambar tersebut seolah mengarah negatif, namun di video disajikan adalah pendapatan positif sebagai pelaku showbiz. Dalam video tersebut, Syahrini dan Aisyarani membeberkan kehidupan artis yang disapa inces di dunia tarik suara. Sehari bisa dua kali, selesai di kota ini pindah ke kota lain, aku Syahrini dalam video tersebut. Ia tidak mengambil pusing tentang isu negatif yang menerpanya, sebab menurutnya menjadi publik figur pasti diiringi dengan adanya haters. Syahrini berdali hal itu agar tidak membuang-buang energinya secara percuma. Justru kalau kita menanggapi energi negatif itu jadi nempel ke kita tutur istri dari Reino Barak itu. Aisyarani dalam sebuah kesempatan di Otman Paris Show juga pernah menyebutkan tarif Syahrini sekali manggung. Sekali show 400 juta rupiah dan private show 600 juta rupiah. Sehari bisa satu miliar rupiah itu belum pendapatan yang lain, sebutnya. Terima kasih. Terima kasih. di Jepang, Rindu Barat, Rindu Barat, dan Rindu Barat, bagaimana istri, Sherry ini memang memperankan kekerjaannya dengan baik. Bagaimana tidak Sherry ini selalu menggantung Rindu Barat di mana tim berada? Bahkan telah berada di Jepang, dari Jepang, yaitu menemui selesai perjalanan yang disini. Istri Rindu Barat terus membagikan aktifitasnya bersama sang suami. Terbaru Sherry ini bahkan kakakkan berbagi momen ketika menemani Rindu Barat di sebuah rapat oleh para pejabat di Jepang. Mantan kekasih yang menemui nama yaitu tanpa jatuh dalam setelan jatuh dan menemui para pejabat di daerah di sebuah wilayah di Jepang. Ternyata kesempatan itu digunakan juga untuk Sherry ini merekam aktifitas bisnis suami. Bagai arti sekaligus publik figur di media sosial, Sherry ini membagikan postingan dan rekaman tengah di Jepang oleh pejabat daerah di Jepang. Sherry ini tak malu merekam semua kegiatan yang sifatnya pribadi dalam bisnis Rindu Barat. Bahkan ada sebuah momen di mana Sherry ini terlihat hanya perempuan sendiri di antara para kolega anak Rosano Barat tersebut. Hal tersebut dipamerkan Sherry ini melalui video yang diunda pada Instagram di Jepang. Tepatnya kakai Sherry ini tersebut hingga melalui Instastory. Dalam postingan tersebut, Sherry ini merekam aktifitas Rindu Barat bersama para koleganya. Tiba di kantor yang mereka datangi, Sherry ini dan Rindu Barat disambut dengan ramah. Tak cuma segedar itu saja, Sherry ini juga ikut masuk ke dalam ruang rapat bersama Rindu Barat. Kemudian Sherry ini merekam sebuah si rapat yang diikuti Rindu Barat bersama para koleganya. Morning meeting ujar Sherry ini melalui action. Tampak semua yang berada di ruangan rapat berkenampilan rapi memasai setelan Sherry. Selain menyerat wajah para koleganya, Sherry ini juga sempat merekam pemandangan kakak-kakak yang ternyata di dalam ruang rapat tersebut. Sherry ini tak pernah malu memang membagikan aktifitasnya di media sosial, termasuk bagi baju serba unik yang sering ia kenakan untuk memperlihatkan fashion dan ruangnya. Pintia sangat senang menekan busana yang bisa disebut tak biasa untuk orang Indonesia. Ia bahkan kerap memadu padankan dengan penampilan sujaknya. Pertama-kerapia Orang-orang Herman Sherry bongkar busuknya Sherry ini waktu masih cadarkan duet ternyata oh ternyata. Anang Hermansyah bongkar busuknya Syahrini waktu masih jadirkan duet Ternyata-ternyata penyanyi Anang Hermansyah memang telah lama-lama menggeluti dunia hiburan Selama bertahun-tahun Anang Hermansyah mulai balik bekerja sama dengan banyak artis Salah satu artis itu adalah Syahrini, Anang Hermansyah sebelumnya pernah menjadirkan duet istri Rino Barat itu Bahkan ketika Syahrini dan Anang Hermansyah menggung bersama, para penggemar sempat menjadokan keduanya Hal tersebut terjadi karena Provence melihat kemisteri terbaik dari Anang Hermansyah dan Syahrini Namun keduanya mengonfirmasi tak menjalin hubungan spesial selain rekan duet Usai tak lagi dengan Syahrini, Anang pun menggait Asyanti sebagai rekan duet yang akhirnya kini menjadi istrinya Akan tetapi kehadiran Asyanti sempat disebut-sebut sebagai perebut posisi Syahrini di hidup Anang Hermansyah Namun ibu sambung Aurel dan Asrili itu justru menyebut cita dirinya hanya merebut Anang dari Aurel Bukan Syahrini Kalau dibilang merebut, aku selalu bilang aku merebut Mas Anang dari Loli Aurel Karena saat aku kenal Mas Anang, Mas Anang lagi duet sama Loli Dan memang aku lihat di kontrak Mas Anang sebelumnya dua single dan udah selesai Dipul ujar Asyanti Menurut Asyanti, kehadirannya kala itu saat Anang Hermansyah tengah berduet dengan putri sulungnya Dengan mengeluarkan album berbeda dengan duet Anang Syahrini yang hanya dua single lagu Dan Mas Anang sama Loli itu album Loh itu lama dan itu aku merebut dari Syahrini Itu aku merebut dari mananya, tuturnya Secara terang-terangan Anang pun menyendir kelakuan Syahrini kala itu Untuk tidak menyenggol orang lain jika ingin berada di titik atas Janganlah mau naik ke pinggul saat orang lain, aku gak punya keinginan seperti itu Tapi gunakanlah jalan yang benar dengan setanang Hermansyah Secara tegas, area empat anak kita pun meminta Tandar-tandar kegiatnya melitih karir dengan jalan yang benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!